Intro Innalah hamda lillah Nahmaluhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udzubillahi min syururi ankusina wa sayyati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'ad Fa inna khairah hadisi kitabullah Wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhda satuha wa qula bid'atin dolalah Alhamdulillah Pada waktu yang lalu Kita sudah membahas Sifat haji Hadisnya panjang Bukan hanya panjang Panjang sekali Dan itu sebetulnya hadis Masih belum tuntas Sebab Jabir bin abillah ini Ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Untuk meriput Meriput Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mulai umroh sampai haji Tetapi Tidak Sampai Tanggal 13 Sekarang hadis Nomor 760 An huzaymat abni thabitin Radhiallahu alaihi wa sallam Anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam Kana idha fargo min tabiatin Fi hajjin au umratin Sa'alallaha ridwanahu Wa jannata Wa sta'ada birahmatihi minan nari Rawahu shafi'iyu biisnad din da'ayfin Dari Huzaima bin Sabir Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Karena itu diartikan dulu Disini diartikan adalah Boleh saja Bahwasannya dulu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Apabila selesai Dari mengucapkan talbiah Bertalbiah Baik di dalam Waktu melaksanakan ibadah haji Atau umrah Ya mohon kepada Allah Mohon Keriduan Allah Mohon Untuk masuk surga Dan berlindung Dengan rahmatnya Dari Azab Neraka Minan nari itu Dari neraka Diribatkan oleh Imam Ashrafi'i Dengan isnad yang lemah Hadirin Ikhwatu iman Ahli ibadah Ahli tulabu ilmi Rahimahkumullah Jika kita perhatikan Hadis ini Ada beberapa hal Yang istilahnya itu Tidak jelas Atau tidak sorry Yang pertama Ini Huzayimah bin Sabit Seorang sahabat Yang tidak ditugaskan Seolah-olah Beliau Tahu Dan mengikuti Haji dan umrah Rasulullah Orang ini tidak Terkena Seperti Ibnu Abbas Ibnu Umar Abu Hurairah Atau Jabir bin Abdillah Isyah Jadi seolah-olah Orang ini Mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika umrah Ketika haji Dengan kata-kata Adalah Rasulullah Atau dulu Rasulullah Selesai Tabiah Baca doa Yang kedua Talbiah Pada Umrah Itu kan selesainya Ketika Di garis Hijau Oh iya nama Di lampu hijau Yaitu Garis Hajar Aswan Jadi Hajar Aswan Kalau ditarik garis Kesudut Sampai Sopak Nah Itu yang sebut dengan Lampu hijau Kalau dulu Garis coklat Karena Mermernya Coklat Jadi kalau ada buku Menyebut garis coklat Nah itu Buku sudah tidak Ya Tenang Teman Jaman Breto Seperti lagu Roma Irama Seratus Tiga puluh Lima Duta Nah itu Sekadal Luar Atau Ada Lagu Tentang Surat Pertama Ya Jaman Ibu-ibu Kan ada Lagu Surat Pertama Pan air Untuk Kemara Kesura Nah Itu tabiah Ketika Umroh Tamat Di sana Kemudian Mengucapkan Bismillahi Wallahu Akbar Ketika Mengecup Hajar Aswad Atau Menyentuh Hajar Aswad Atau Dengan Isyarat Dengan Tangan Kanan Jadi berarti Sejenak Sejenak Itu Seukuran Mengucapkan Bismillahi Wallahu Akbar Jadi Itu Berarti Kaabah Itu Sebelah Kiri Bismillahi Wallahu Akbar Atau Hampir Menghadap Saja Itu Hanya Sejenak Walaupun Sejenak Di sana Itu Berdesakan Yang Kedua Pada Musim Haji Tabiah Itu Di ucapkan Setelah Ihlal Haji Kalau Tadi Setelah Ihlal Umroh Labai Kaumrotan Kalau Ini Labai Ka Hajjan Pada Tanggal 8 Dulhijjah Pagi Subuh Tempatnya Dimana Saja Hanya Rasulullah S.A.W. Pada Satu Sudah Dimina Jadi Berangkatnya Pagi Pagi Rasul Itu Pagi Pagi Ya Ucapkan Ihlal Haji Kemudian Tabiah Sambil Menuju Minah Ada Akalanya Kita Sudah Diberangkatkan Ke Minah Dan Itu Tabiah Berhenti Pada Tangga 10 Dulhijjah Malahan Pada Tangga 9 Dan 10 Itu Boleh Tabiah Boleh Takwir Kemarin 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 Yang Sudah Lupa Lagi Disini Ada Fada'ahu Waqabbarahu Wahallalahu Nah Ini Artinya Apa Ya Berdoa Menghadap Qiblat Dan Berdoa Kepadanya Dan Mentakbir Kan Dia Jadi Berdoa Baca Takbir Dan Mentakbir Kan Dia Kalau Mentakbir Kan Itu Takbir Takbir Lebaran Kalau Mentaklil Kannya Itu Artinya La Ilahi Allah Kemudian Berdoanya Itu Bebas Tetapi Ini Maksudnya Adalah Tabiah Kan Tabiah Itu Ada Mentaklil Kan La Baik Allahumma La Baik La Baik La Syarika La Kala Baik Nah Itu Tidak Ada Serikat Itu Adalah Mengesakan Nah Apakah Disana Rasulullah Berdoa Apakah Pada Tanggal Sembilan Atau Tanggal Sepuluh Berdoa Itu Tapi Memang Rasulullah Pada Tanggal Sembilan Dan Sepuluh Itu Berdoa Sebab Pada Tanggal Sembilan Wukup Di Aropah Kegiatannya Adalah Berdoa Tapi Tabiah Masih Nah Ini Tidak Jelasnya Apakah Betul-betul Setelah Beres Tabiah Sedangkan Beres Tabiah Itu Tanggal Sepuluh Berarti Berdoanya Setelah Tabiah Disini Kan Begitu Selesai Tabiah Berdoa Dan Besok Tabiah Lagi Jadi Berdoa Lagi Jadi Beda Kalau Umroh Ketika Di Garis Hijau Atau Di Lampu Hijau Beres Tabiah Ini Untuk Haji Itu Masih Tabiah Sampai Tanggal Sepuluh Jadi Tanggal Sembilan Sepuluh Itu Boleh Tabiah Boleh Takbir Boleh Berdoa Ya Jadi Lampu Hijau Itu Sekarang Ketinggal Di Garis Sopak Di Sopak Itu Lampu Hijau Garis Ini Bukan Lampu Hijau Tapi Di Garis Lampangan Lampu Lampu Hjajah Aswad Sopak Sopak Lampu Lampu Hjajah Sopak 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 Berhenti tabiah Berhenti tabiah Selanjutnya Ini nomor dua ya Ketiganya dari hadis ini Rasulullah SAW berdoa Memohon Allah Memohon kepada Allah Ridonya Dan memohon surga Juga berlindung dengan rahmatnya Dari api neraka Nah ini redaksinya bagaimana ini Karena disini tidak menjelaskan redaksi Hanya Rasulullah memohon Ridho Kumaha tabahasana nyuhunkan ridho Dan kumaha nyuhunkan surga Nah apa ini dibahasakan mah Kubahasa sunnah Ya Allah Keparin abdi Karidhoan Allahumma inni as'aluka jannah Bisa A'udubika Birahmatika Minan nar Boleh Nah disini ada ketidakjelasan ini Tetapi Hakikatnya kita harus selalu berdikir di setiap saat Bukan hanya haji saja Dan harus berdoa di setiap saat Dan Islam itu Terkenal Dengan banyak doanya Ada Balar-balar saya Tenang Tenang Adap mana Itu yang disebut dengan mu'alab Diurang Mu'alab itu adalah orang yang baru Masuk Islam Malahan ada Orang yang sudah lama masuk Islam Marah disebut mu'alab itu Sehingga Insan mukwah genta Yahya waloni Disebut mu'alab itu marah itu Saya bukan mu'alab Kalau mu'alab diartikan Yang asalnya kapir masuk Islam Atau para sahabat Yang mu'alab Sadayana Ya Abu Bakar mu'alab Umar mu'alab Tapi kan mereka tidak sebut mu'alab Nah itu Pengertian ya Tapi Pahami orang yang Dulunya kapir kemudian masuk Islam Sebut mu'alab Boleh lah Pakailah Boleh lah Eta matos jadi istilah Istilah Itu ya Sehingga ibu-ibu Pak Lupi Batorium Paling mana Habinya Eta Oh mohon Padahal mau bisa Wah Dijabob Nah Buh Batorium Dijimah Tapi kurang Artusnya Eta Oh mohon Kenapa Dibaca Laboratorium Sehingga Sok Breker Orang Orang Nibut Nanti Seblek 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 Sebelk 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 TGM Padahal yang benar itu AMDK Air minum Dalam kemasan Itu Tapi Tapi Orang Benar-benar Teng Rada Sebelk Ibu-ibu Teng Buah batu Kali itu Pak Alun Pak Supir Kiri Nah Palih Kanan Teng 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 Kiri Nah Palih Kanan Tapi Supir Teng Teng Terkudu Ribut Penumpang Benar Teng Kiri Kiri Kanan Kanan Teng Penting Memayar Tiba Teng Benar Stop Pasupir Mayar Nah Kurang Teng Berapa Salah Jadi Istilahnya Begitu Kita Kembali Ke Doa Ini Jadi Berdoa Itu Harus Setiap Saat Dan Ini Merupakan Ciri Khas Islam Islam Itu Banyak Doanya Bangun Tidur Ada Doanya Bentak Tak Ada Doanya Bentar Sadar Alhamdulillah Alhamdulillah Ahyana Badama Terus Duduk Doanya Apa Ayo Doanya Duduk Subhanallah Wabihamdi Minimal Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Adi Tara Dibiasakan Itu Perlu Dalenya Tidak Buka Faji Buka Quran Surah Surat Surat 52 Ayat 48 Nah Itu Ini Perintah Perintah Langsung Quran Bangun Setelah Bangun Itu Ngolesed Ngolesed Dikasih Ranjang Ya Itu Posisi Duduk Kemudian 50 tahun Keatas Jangan buru-buru Cena Ya Jangan buru-buru Ketika duduk Itu Coba Baca Istighfar Ini Dalam Quran Surah Ali Imran Ayat 17 Nah Setelah Itu Berdiri Sudah Dipraktekan Di sini Berdiri Baca Lagi Subhanallah Wabihamdi Ketika Berdiri Coba Diasa 48 Ayat Surat 52 Dan Bersabarlah Muhammad Menunggu Ketetapan Tuhanmu Karena Sesungguhnya Engkau Berada Dalam Pengawasan Kami Bukan Hanya Nabi Muhammad Kita Juga Diawasi Terus Dan Bertas Bihrah Dengan Memuji Tuhanmu Ketika Engkau Bangun Tuh Yang Sebut Bangun Bangun Tidur Di sini Bangun Berdiri Ini Perintah Dari Allah Adek Ulah Nyebatkan Subhanallah Maaf Orang Persis Tidak Boleh Begitu Cuma Tah Dahliana Abim Sebut Sebut Sejadi Masalah Ulangi Lagi Artinya Dan Bersabarlah Muhammad Menunggu Ketetapan Tuhanmu Karena Sesungguhnya Engkau Berada Dalam Pengawasan Kami Dan Bertas Bislah Dengan Menguji Tuhanmu Ketika Engkau Bangun Satu Kan Bangun Tidur Tadi Ya Etam Alhamdulillah Kemudian Bangun Tidak Duduk Duduk Kemudian Molesen Nah Belum Bangun Nah Sedang Duduk Di pinggir Kasur Kan Istighbar Sekurang-kurangnya Mengucapkan Astagfirullah Etate Ciri Ahli Surga Apa Minta Gitu Ah Jadi cirian Kalau Alhamdulillah Ali Imran Ayat 2 Tate DFT Ali Imran Ayat Seberat 17 Nah Tapi Ali Imran Ayat 17 Atau Dari 16 Juga Boleh Ya Ya Itu Orang Orang Yang berdoa Ya Tuhan Kami Kami Benar-benar Beriman Kepada Kami Benar-benar Beriman Maka Ampunilah Dosa-dosa Kami Dan Lindungilah Kami Dari Aja Belaka Juga Nama 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 Waktu Sering Makan Di sana Sebutnya Makan Cahur Itu Makan Cahur Sehingga Makan Pagi Makan Nasi Nah Disini Ada Tanda-tanda Hamba Allah Yang Akan Mendapatkan Surga Jadi Ayat 15 Mereka Akan Memperoleh Surga Yang Mengalir Di Bawahnya Sungai-sungai Mereka Kekal Di Dalamnya Disana Ada Pasangan Pasangan Dan Keridoan Dari Allah Nah Disebutkan Siapa Mereka Itu Yaitu Ketika Yaitu Mereka Yang Berkata Berdoa Rabbana Innana Amanna Fagfirlana Dunubana Waqlina Azabana Ta Doa Nata Tapi Tekadah Nata Nana Penting Mah Istighfar Margin Kudu Nata Bisa Pabelit Tapi Apa Adanya Rabbana Innana Amanna Fagfirlana Dunubana Waqlina Azabana Pemipabolit Nata 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 Nah Istighfar Nah Dibawah Ayat 17 Mereka Itu Orang Yang Sabar Orang Yang Benar Orang Yang Konitin Husuk Nata Munfikin Berinfak Dan Beristighfar Di waktu Sahur Kan kita Bangunnya juga Waktu sahur Bukan Waktu makan Sahur Karena Itu Disa artikan Sebelum Fajar Sebelum Adan Gitu Tapi Istighfar Nata Nyaan Sebab Kibarang Budak Ashab Loh Lai 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 Jam Setengah Lima Astagfirullah Itu Istighfar Tapi Beda Istighfar Istighfar Lewat Astagfirullah Astagfirullah Atau Yang Bagus Itu Doanya Doa Sayyidul Istighfar Pandina Itu Kesehatan Bukan Kesehatan Tentunya Dina 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 Duduk Diuk Kela Cenaya Kira-kira Semenit Atau Sekian Detik Kemudian Duduk Sekian Detik Kemudian Berdiri Untuk Menghilangkan Supaya Tidak Stres Banyak Banyak Yang Selak Di Kamar Mandi Duduk Tiba Tidak Duduk Itu Dengar Jam Sebara Menit Baca Mudah Allahumma Antarubi La Ilaha Ilaha Anta Falaktani Wa Anak Abduka Wa Anak Ala Ahdika Wawadika Mastatotu Wadidika Minsyari Masanatu Abu Ulaka Bin Matika Alaya Abu U Bi Ayat Pakailaka Wa Abu Ulaka Adalaka Ada yang Tidak Pakailaka Wa Abu Ulaka Bidhan Bif Fili Itu Fainahu Layak Fidun Maila Anta Kata Rasulullah Siapa Yang Baca Itu Kemudian Mati Hari Itu Ahli Surga Ambil Ke Surga Asal Apa Nah Itu Berdoa Ya Jadi Banyak Doa Saking Banyak Doanya Di Islam Lugik Kata Apa Pandi agama Tidak Banyak Doa Nah Ini Orang Yang Mu'alab Tadi Ditanya Mengapa Kamu Masuk Islam Jawabnya Saya Tertarikan Di Islam Banyak Aturan Semuanya Diatur Dan Banyak Doanya Kita Kita Mengakui Banyak Doanya Saking Banyak Doanya Kita Kembali Ke Jalan Yang Lulus Jadi Berdoa Itu Kapan Saja Walaupun Hadis Ini Doif Tidak Tidak Pakai Hadis Ini Juga Kita Tetap Saja Berdoa Mau Sambil Tabiah Mengberes Tabiah Nah Jangan Sampai Hadis Doif Jadi Tengah Doa Tos Tabiah Jangan Begitu Kan Berdoa Bebas Kan Kita Masuk Ke Masjid Ya Masuk Masjid Kan Ada Doa Masuk Masjid Kemudian Pas Sedak Sedak Pengen Waday Ya Allah Baparin Abdi Kekiatan Ya Allah Mudahkan Urusan Kami Dapat Sedok Sedok Teak Sili Tak Bilih Hilab Ya Allah Kuatkan Hafalan Saya Sokhan Maki Tara Pahingan Tara Apa Pahingan Tara Apa Ya Allah Kuatkan Hafalan Saya Saya Sering Itu Sebab Banyak Ayat Kur'an Yang Sudah Hilang Dulu Ada Beberapa Surat Sampai Sekian Juj Terima Tung 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 Alimun Hakim Sam Alim Tung 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 Nata Sudah Tung Tung Maut Sedang Tua Itu Lupa Lagi Ayat Dina Surat Alhajj Surat Ke 22 Tung Bapak 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 Tanya Duh Pohok Dik Pahain Sok Pohon Bukat Pohon Dokter Datang Dokter Ditanya Dokter Bapak Tung 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 Surat 22 Ayat 5 Ayat 5 Tetap Panjang Tapi Amas Ada Pengetahuan Gak Gak Sob Amas Wahai Manusia Jika Kamu Merahukan Hari Kebangkitan Maka Sesungguhnya Kami Telah Menjadikan Kamu Dari Tanah Kemudian Dari Setetes Manu Kemudian Dari Segumpa Darah Kemudian Dari Segumpa Darum Yang Sempurna Kejadiannya Dan Yang Tidak Sempurna Nah Yang Sempurna Dan Tidak Sempurna Jadi Allah Itu Menciptakan Manusia Maaf Ya Ada Yang Kurang Sempurna Itu Bukan Kesalahan Allah Tapi Allah Bermaksud Untuk Orang Ini Kurang Sempurna Manya Dalianya Hab Teraskan Kami Kami Jelaskan Kepada Kamu Dan Kami Tepatkan Dalam Lain Menurut Kehendak Kehendak Kami Sampai Waktu Yang Sudah Ditentukan Kemudian Kami Keluarkan Kamu Sebagai Bayi Kemudian Dengan Berangkur Kamu Sampai Kepada Usia Dewasa Dan Di Antara Kamu Ada Ada Yang Diwabatkan Dan Ada Jadi Ada Yang Mati Budak Bahkan Ada Yang Sebelum Keluar Sudah Meninggal Buru Sutului Istilahnya Kita Buru Sutului Meninggal Kemudian Ada Yang Dikembalikan Dan Di Antara Kamu Yang Dikembalikan Sampai Usia Tua Bikun Sehingga Tidak Mengetahui Lagi Sesuatu Yang Telah Diketahuinya Sehingga Sudah Sudah Pikun Sehingga Tidak Mengetahui Yang Sudah Diketahuinya Siapa Pernah Bercerita Disini Adik Budak Saha Padahal Injun Pan Reuni Sepuluh Tahun Setelah Berpisah Sepuluh Tahun Reuni Bercerita Tentang Pekerjaan Tentang Karir 20 Tahun Cerita Budak Budak Sabar Rahat Imah Dimana Setelah 30 Tahun Gitu Buka Penyakit Naun Reuni 40 Tahun 40 Tahun Reuni Berampangi Ariman Saha Injun Air Terus Tetang Sabar Tapi Abdi Masih Keren Jak Jak Rencangan Abdi Mah Ditanya Mah Nah itu Tentang lupa Karena itu Berdoa kepada Allah Ya Allah Kuatkan hafalan Saya sekalipun tidak ada itu Hadisnya Tapi kan berdoa untuk bebas Berdoa itu sesuai dengan Kebutuhan kita Dan berdoa itu bebas Dengan bahasa kita Kita yakin Allah uninya Nah itu ya Allah tahu Nah disuruh banyak doa Karena itu disini Rasulullah Berdoa Berdoa Memohon Memohon berdoa Jadi doanya bebas Tapi kadek Bebas 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 Ataupun nurek disidang Aduh anak itu Jadi Sekalipun hadis ini doif Berdoa itu Dianjurkan pada setiap saat Bahkan Yang tidak berdoa itu Disebutnya orang Sombong Biasa namanya Nubenghar Loba duit Sehat Pun tanya Ek ngadu'a Hayang duit Dahloba Ek ngadu'a hayang caget Dah Sehat Gitu Tak kita sombong Nupang sombong nama Jabat teboga duit Jabat gerim Kengadu'a Anak itu Butuh Dan kita punya Uang banyak Sebagai orang tuanya Butuh Gitu Dah Terminta Ke orang Panuku orang Tadi paksa Iya itu Bahkan Ah Cana bios Ekma pahwai Cana itu Panuku orang Tepan ke Ulang Lainya Buka penung Kemari Minta duit Bapak neger Tepuka duit Minta Ayu neger Buka duit Sok Minta Kade Pak Pemik ibu Teminta Istri Teminta Bermasalah Itu Minta Wajer Padahal gitu Teminta Wajer Gitu Kade Teminta Tapi Bapak Sok Atoh Istri Teminta Gitu Tapi Istri Awas Semua Diberek Nah Ini Ada Dua Doa Doa Di sini Yang pertama Minta surga Yang kedua Selamat Dari Neraka Dengan Rahmatnya Ingin selamat Dari neraka Itu penting Istighfar Dan Istirham Istighfar Itu Tidak Masuk Neraka Istirham Masuk Surga Kalau Istighfar Saja Tanpa Istirham Itu Lugi Contohnya Doa Nabi Adam A.S. Rabbana Dolamna Anfusana Wa Ilam Tagfirlana Watarhamna Lanakunana Minal Khasirin Ya Tuhan Kami Sungguh Kami Telah Mendolimi Diri Kami Kami Adam Dan Hawa Mendolimi Diri Kami Berbuat Dosa Dosa Tenggan Sekali Tuntas Dosa Nabi Adam Kan Ngegir Buah Apel Matak Gadingan Ayah Apa Diseget Tanda Dosa Betul Gitu Kan Omon Itu Pan Ayah Gambarnya Gambar Apa Diseget Sekedik Itu Adalah Dosa Lambang Dosa Etak Tete Jadi Nabi Adam Tidak Dimakan Dihutahkan Dipicun Tapi Nabi Adam Menyatakan Kami Telah Mendolimi Diri Kami Sendiri Dan Orang Tua Kita Itu Nabi Adam Dan Hawa Itu Berdoa Terus Terusan Minta Ambul Wa Ilam Tagfillana Jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Wa Tarham Dan Tidak Merahmati Kami Jadi Artinya Begini Jika Engkau Memasukkan Kami Ke Neraka Dan Memasukkan Dan Tidak Memasukkan Kami Ke Surga Tidak Lanak Lanak Kunan Nam Min Khosin Pasti Itu Budak Pasantren Lung Nuntau Kid Lam Tau Kid Lanak Kunan Nam Min Khosin Pasti Kami Termasuk Orang Yang Rugi Jadi Kalau Masuk Selamat Dari Neraka Ke Surga Rugi 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 Melihat Di Keneraka Melihat Ke Surga Gitu Entah Orang Orang Yang Diam Disana Adalah Orang Yang Istighfar Tapi Istiraham Adik Jarang Istiraham Saya Sudah Bukunya Sudah Dibagikan Sudah Dibeli Bahkan Sudah Lupa Dimana Buku Nogel Tidak Apa Agus Lengit Tidak Ada Makanya Disakuan Lebet Karena Saku Buku Etam Jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Dan Tidak Memasukkan Kami Ke Surga Tentulah Kami Termasuk Orang Yang Rugi Sebab Nanti Di Akhirat Ada Orang Yang Masuk Surga Teken Teraka Dulu Mudah Mudah Kita Matidaknya Langsung Mekan Itu Dan Ada Orang Yang Masuk Surga Itu Tidak Dihisam Tidak Dihisam Sih Para Nabi Suhada As-Sedikin Tidak Dihisam Dihisam Stmj Sehingga Ditimbang Surga Teraka Ditimbang Berapa Ama Baiknya Ditimbang Berapa Dosanya Tapi Kalau Orang Yang Masjid Matu Wow Sebab Setiap Langkahnya Juga Dihapuskan Rasanya Ditambah Pahalanya Kita Temun Mapah Atara Pekara Sepeda Margin Di Langkah Naik Di Motor Mantik Paling Paling Nyalah Matah Di Selah Di Etang Itu Salah Nyalah Nabi Terurung Di Etang Etang Pak Sari Sari Nyan Di Etang Ku Malaikat Itu Sebab Satu Langkah Itu Menghapus Dosa Dan Menambah Tingkatan Di Surga Mapah Jadi Abdu KDN Loh Karena Motor Mereka Dijak Abdu Tidak Mereka Kadang-kadang Buka Panto Itu Tidak Mapah Tidak Jadi Dihitung Dengan Susahnya Dan Upayanya Sehingga Upami Ayak Aki Aki Tah Di Cibiru Abdu Nga Mas Cibiru Cibiru Nanya Aki Aki Teki Tuh Wah Bersad Dabdi Merepot Wah Batur Mah Tidak Salengkah Bapak Matir Lengkah Jadi Pemiti Bumi Uyang Tidak 200 Langkah Bapak Matir 100 Pemiti Kosewan Dihampura Dosana Kosewan Karena Ada Upaya Ingin Mendapatkan Magfiro Itu Tentang Doa Karena Itu Bukan Hanya Istighfar Tapi Istirah Tapi Ayah Tersendat Eka Sulga Sebab Itu Jalannya Tipis Tipis Bahkan Saking Tipis Serambut Dia Dihampun 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 Naraka Dihampun Dihampun Beringir Tapi Cena Anukur Ban Naik Ontah Naik Sapi Naik Domba Ada Cahaya Baru Mincak Cahaya Baru Itu Surat 66 Ayat 8 Jadi Apakah Cahayanya Itu Terang Tergantung Kita Amal kita Tergantung Ilmu Kita Tentang Ilmu Agama Tak Dihampun Karena Ilmu Agama Taram 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 Samar Samar Ya Nanti Itunya Cahayanya Taram Taram Itu Nyakit Ninja Tye Jadi Tidak Mantap Ya Sebab Itu Halal Haram Hsigan Nama Cana Halal Gitu Pura Serangan Jadi Amin Pisan Surga Ayat Surat At-Tahrim Ayat 8 Wahai Orang-orang Yang Beriman Berobat Pada Allah Dengan Sobat Yang Semurni Mudah Mudah Tuhan Kamu Akan Menghapus Kesalahan Kesalahan Dan Memasukkan Kamu Kedalam Surga Yang Mengalir Di Bawah Sungai Sungai Pada Hari Ketika Allah Tidak Mengecewakan Nabi Dan Orang-orang Yang Beriman Bersama Dengan Nya Sedang Cahaya Mereka Memacar Di Hadapan Sebelah Kanan Mereka Sambil Berkata Ya Tuhan Kami Sempurnakan Untuk Kami Cahaya Kami Dan Apun Kami Sungguh Kau Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Nah Disini Ada Doa Ya Allah Sempurnakan Sempurnakan Cahaya Kami Nah Ini Bukan Hanya Doa Nanti Saja Tapi Sekarang Juga Sebab Yang Sebut Cahaya Itu Islam Cahaya Quran Cahaya Nabi Muhammad Cahaya Kan Ada Itu Dalam Quran Surat Ashab Itu Ada Beberapa Ayat Mereka Orang Kapir Ingin Memajamkan Api Allah Itu Orang Orang Kapir Itu Begitu Dengan Mulut Mereka Kan Kamari Ingin Memadamkan Api Allah Pokoknya Pas Kibraka Teman Maka Tiung Eh Barang Ditinggal Sejarah Pas Kibraka Pertama Itu Tanggal 17 Agustus Siapa Itu Siapa Yang Eh Tinggal Itu Gambar Pas Pas Kibraka Pertama Tanggal 17 Agustus 1945 Kutiga Naikkan Bendera Padmawati Ya Lihat Gambarnya Nah Masuk Surga Masuk surga Burung 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 Bukan Di atas Di ayat Ada yang Aling 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 Secepat Setelah Burung Ikan Yang Paling Cepat Kemudian Ayah Anus Higa Nanti Kuya Terus Higa Terus Keong Nah Karena Itu Berdoa Kepada Allah Wakina Ada Banar Itu Penting Dimana Banyak Wakina Ada Banar Itu Sampai Urusan Makan Juga Wakina Ada Banar Sebab Ada Yang Masuk Surga Tapi Ke Neraka Dulu Yang Kita Harapkan Masuk Surga Tanpa Neraka Dan Untuk Itu Kita Harus Banyak Istighfar Rasulullah Sallallahu Sallam Sehari Istighbarnya Seratus Kali Dosanya Nol Udah Dosa Seratus Istighfar Tersolat 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 Kali Kali Lima 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 Nah Kita Mengingatkan Kembali Istighfar Ketika Faktu Sahur Ini Ciri Ahli Surga Sekalipun Banyak Infak Banyak Saudakoh Tapi Kalau Istighfar Waktu Sahur Terlewat Nah Itu Rugi Sebetulnya Amudah Istighfar Astagfirullah Boleh Yang Tadi Lebana Inana Aman Fagfirlana Dinubana Wakina Adabana Terus Ahli Kadinya Kawitna Mabaditamihan Jadi Sekalipun Hadis Ini Salat Nyado'if Kita Harus Berdoa Setiap Saat Berdikir Setiap Saat Dan Tidak Ada Yang Paling Bermanfaat Selain Dikir Sebab Bisa Masuk Surga Tidak Keneraka Dulu Hanya Dengan Ucapan La Ilaha Ilallah Ada 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 Lagi Kan La Ilaha Ilallah Wadah Shadikalah Lahu Mulku Walau Hamdu Wala Kulis Seberapa Kita 10 Sampai 100 Sekarang Mudah Paling Paling 20 Menit 5 Cawa Sebara Menit Tiktok Baca Demikilah Yang dapat Saya Sampaikan Insya Allah Kita Bertemu Lagi Di Bulan Depan